Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini melakukan uji coba sekolah tetap muka sejumlah SMP di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, musyawarah kerja kepala sekolah swasta di Surabaya sudah menyetujui keputusan Wali Kota. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini memutuskan mengelar uji coba atau simulasi sekolah tetap muka SMP dengan melibatkan siswa pada bulan ini. Hal ini sebagai upaya evaluasi sejumlah permasalahan menjelang sekolah tetap muka diperlakukan Januari mendatang sesuai dengan SKB 4 Menteri. Ya kemarin sebetulnya aku mau Desember, karena tapi kita akan coba kalau nanti bisa pertengahan atau apa asal swabnya kita akan paksakan untuk 5 sekolah di 5 wilayah itu kita bisa uji coba supaya kita punya praktek untuk kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan apa, kita bisa lakukan sehingga saat nanti Januari kita lakukan sekolahan tetap muka, kita punya pengalaman. Musyawara Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta di Surabaya menyambut positif keputusan Wali Kota Surabaya. Simulasi perlu dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan sebelum sekolah tetap muka dibuka kembali secara nasional. Jadi memang menurut saya hal itu sangat baik, saya mendukung langkah positif pembuka untuk memulai pembelajaran tetap muka dalam bentuk simulasi dulu terhadap beberapa sekolah sehingga nanti kalau ada masalah-masalah yang muncul, nah bisa segera diekkolasi sehingga pada saat pembelajaran tetap muka bulan Januari dilaksanakan sudah akan berjalan dengan lancar. Di Surabaya ada 14 SMP negeri dan swasta yang akan memulai simulasi tetap muka melibatkan para siswa. Simulasi berlangsung mulai hari ini. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur